Halo teman-teman, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel saya, di video yang terbaru. Hari ini, saya akan mengulas mobil Kia Cairns. Sebelumnya saya buat video tentang Kia Sonet, sekarang saya berarih ke Kia Cairns. Oke, ini tuh gagah banget ya, mobilnya gede sekali. Jadi, secara eksterior, bagian belakangnya keren banget. Saya suka sekali karena ada lampu strip ini yang lagi trending belakangan tahun ini. Felbnya juga bagus banget. Ini dia, tampilan dari depannya ini gagah sekali. Bagus banget. Sakep sekali. Kia Cairns. Tiga baris ini, kelihatan dari depannya. Baiklah, langsung saja kita masuk, dan kita lihat saja dalamnya seperti apa. Kita buka. Oke, wah ini bagus banget. Kelihatan sekali dari impresi pertamanya ini, wah banget. Oke. Jadi, ini kan karena dalam kondisi di pameran, jadi ini tuh masih seperti di selatip gitu, masih di perban dengan perban putih. Saya tidak tahu warna aslinya, tapi ya, keren banget. Oke, impresi pertamanya ini juga keren ya. Ada seperti neon light-nya, LED lighting-nya. Ada ambient light-nya, maaf. Di bawah ini ada. Di bawah gagang pintu ada. Di mana-mana ada. Bahkan di celat-celat juga ada. Detail sekali. Oke. Ini untuk... Untuk speedometernya juga sudah full digital. Bagus banget. Dan ini dia head unit-nya. Lumayan besar. Suara. Untuk ganti siaran radio mungkin. Ini untuk AC-nya juga gede banget. Temperaturnya suhu. Dan ini untuk angin. AC. Anti-fog. Pencegah udara luar. Matiin AC dan auto. Sangat-sangat kita lihat bagian tengah-tengahnya. Ini pastinya Matic. Terus setelannya juga bagus. Dan rem tangannya sayangnya masih yang manual. Belum yang elektrik. Dan ini sama seperti sonet. Untuk sound systemnya sudah Bose ya. Melah yang sangat terkenal seperti itu. Ini di harga Rp 413. Dengan CC 1500. Namun ini terasa seperti mobil besar banget ya. Luas sekali. Dashboardnya keren banget. Oke teman-teman. Tadi saya sudah minta izin. Katanya boleh starter. Yaudah deh. Kita coba saja. Oke. Tapi sama seperti sonet. Untuk bagian speedometer-nya tidak keluar. Tahmeng apa. Yaudah. Ini saya jadinya agak menghadap ke atas ya. Yaudah lah emang desainnya. Ini radio, menu. Telepon, media. Pengaturan. Seperti itu. Oke. Itu saja. Tidak banyak yang dapat digunakan. Jadi itu saja. Ya ini dia keadaannya ketika lampunya dinyalakan. Jadi ini menyala menjadi warna putih. Oke. Sudah cukup deh. Saya matikan lagi. Oke. Sini ada cup hoardernya. Oh bukan. Ini apa ya. Mungkin untuk nyimpan kartu kali ya. Kartu Ital. Wah ini smooth banget. Enak. AC-nya juga. Ini bagus. Kayaknya yang dipis gitu. Nah ini baru namanya cup hoarder. Oke baiklah. Sekarang kita coba duduk di kursi. Di baris kedua. Maaf. Ya ini bisa dilihat. Sound systemnya sudah merek Bose. Atau Bose. Ya. Merak yang terkenal itu. Keren. Nah itu dia. Kia Sonnet. Bisa dibandingkan ya. Nah ini bagian belakangnya. Pertama-tama disini ada untuk cup hoardernya. Kita coba naikkan biar lebih lega. Oke. Kita tutup sana pintunya. Jadi ini pertama unik nih. Di tengah-tengahnya ada untuk pengaturan AC belakang. Ini hanya untuk kipasnya saja. Satu, dua, tiga, empat. Ya sebenarnya sama sih seperti semua mobil. Namun pengaturannya ini di bawah. Bukan di atas. Kalau mobil lain. Misalnya expander atau. Misalnya mobil Avanza atau expander. Disini nih ya. Untuk AC belakangnya. Dan ini unik. Seperti mobil mewah ya. Untuk jendelanya. Ada ini. Ada hoardernya gitu ya. Coba saya ingin kasih lihat. Oh. Gak bisa. Maaf. Oh ini. Maaf saya lupa. Ya jadi gini. Ditarik dan dipasangkan. Ini silau. Nah saya coba lihat yang ini. Yang sebelah senginya. Nah ya. Nah gitu ya. Jadi pasukan saja ke celah-celah ininya. Untuk privasi. Atau untuk bisa nyaman cegah silau-nya matahari. Ya bisa dinaikkan ini hoardernya. Gak semua mobil memiliki fitur ini. Ini desain pintunya keren sekali. Lega sekali. Ini juga untuk nge-charge smartphone. Ada plug USB. Ya ini dia tampilannya dari baris kedua. Baris belakang. Dan teman-teman ini juga karena ini adalah MPV. Jadi ada tiga baris. Oke. Keren banget. Dan di belakang juga ada lampu lagi. Ya ini dia lampunya. Dan ini untuk AC-nya juga unik banget. Ya ini unik. Ya. Unik sekali ya bentuknya. Seperti di bus atau di pesawat. Oke teman-teman sudah cukup untuk video ini. Terima kasih ya sudah menonton sampai pada akhirnya. Sekian untuk mobil Kia Cairns. Jadi ini adalah pertama kali saya mengulas mobil dari Melakia. Teman-teman terima kasih sudah menonton sampai pada akhirnya. Bila kalian menyukai video ini. Bila kalian menyukai video ini. Mohon jangan lupa untuk like. Klikkanlah jempol. Dan share bagikan video ini ke teman-teman, keluarga, rekan, kerabat kalian semua. Yang menyukai konten tentang mobil, otomotif, mobil keren. Dan khususnya mobil dari Merak Kia. Ini dia sekali lagi tampilannya depannya. Kia Cairns. Cairns keren sekali namanya juga. Dan teman-teman mohon dukungannya ke channel saya. Oh ini dinyalain lampunya. Keren sekali. Dan teman-teman mohon dukungannya ke channel saya. Dengan mensubscribe ke channel ini, Nicholas William. Dan nyalakan tombol notifikasinya. Nyalakan loncengnya. Dan saya akan berjumpa lagi dengan kalian di video berikutnya. Jadi stay tune. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat. Peace. Terima kasih teman-teman.